Assalamualaikum pecinta Liga 2 Jumpa lagi bersama Aidan Sport TV Di video kali ini kami infokan hasil pertandingan, klasemen serta jadwal pertandingan selanjutnya Sebelum lanjut, please subscribe channel ini Berikut hasil pertandingan Liga 2 hari ini, Minggu 4 September Ada pertandingan antara Persuar Waropen versus Carlton Putra yang berkesudahan dengan skor 3-1 untuk kemenangan Persuar Waropen Berikut klasemen Liga 2 dari grup barat Di urutan pertama ada Sri Lijaya FC dengan 3 poin Di urutan kedua, ada Karo United dengan 3 poin Di urutan ketiga ada Semen Padang dengan 1 poin Di urutan keempat ada PSPS Biau dengan 1 poin Berikut klasemen Liga 2 dari grup tengah Di urutan pertama ada Persijab Jepara dengan 3 poin Di urutan kedua ada Persipapati dengan 3 poin Di urutan ketiga ada Bekasi City dengan 3 poin Di urutan keempat ada PSI M Jogja dengan 1 poin Berikut klasemen sementara dari grup timur Di urutan pertama ada Persibah Balikpapan dengan 4 poin Di urutan kedua ada Persipura dengan 3 poin Di urutan ketiga ada Putra Delta bersama Deltra Sido Arjo dengan 3 poin yang sama Di urutan ketiga ada Persibah Balikpapan dengan 3 poin yang sama Di urutan ketiga ada Persibah Balikpapan dengan 3 poin yang sama Terima kasih telah menonton!